Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai lempar lembing ya Oke jadi begini teman-teman jadi lempar lembing itu sudah dikenal ya sejak zaman purba ke masa manusia purba dulu sudah mengenal namanya lempar lembing atau kompak ya pada saat itu ya jadi yang digunakan saat itu udah berburu adalah kompak ya meskipun dari yang ya dari situlah lempar lembing itu bisa dikenal sampai saat ini ya jadi ya pada zaman dulu itu adalah berburu menggunakan kompak itu adalah salah satu cara ya dengan cara apa dilempar kesasaran ya kesasaran yang berginatang ya kemudian tahun 1908 ya lempar lembing ini baru diperkenalkan di jabang atletik di olimpiaga ya pada saat itu memang populernya lempar lembing itu hanya untuk kaum laki-laki saja ya ya kemudian 1932 ya baru diadakan kejuaraan untuk perempuan ya sehingga pada saat ada-ada-ada laki-laki dan ada perempuan ya kemudian diikuti 42 atlet ya kemudian dari 11 negara ya kemudian pada saat itu yang menjadi juara itu adalah Swedia ya dengan jawab limparan itu adalah 54,83 meter ya nah jadi oke jadi teman-teman jadi perlombaan panca lomba ya jadi pada olimpiade 708 sebelum masehi ya itu sudah ada di perlombakan juga yang namanya lempar lembing saat itu ya ya dengan dua versi atau dua ya dua versi yang pertama itu adalah lempar dengan sasaran yang keduanya adalah lempar tanpa sasaran atau yang diambil adalah jarak jauhnya ya jadi dari situ pada awalnya sih lempar lembing ini tidak mau melakukan awalan ya pokoknya asal langsung ya lempar lembing langsung dilempar seperti seorang berburu itu ya kemudian 1870 ya lempar lembing mengenai sasaran itu di dipopulerkan itu adalah di Jerman eh dilombakan bukan dipopulerkan dilombakan itu di Jerman dan Swedia kemudian 18 bukan 19 ya 1880 ya lempar lembing itu juga dipopulerkan di Finlandia kemudian baru 1890 itu adalah lempar lembing yang diawali dengan lari ya untuk oke teman-teman jadi seperti itulah sejarah di dunia ya maksudnya di luar di dunia jadi tolak buruh itu sudah ada sejak jaman manusia purba ya 708 sebelum masehi itu sudah ada ya di Yunani kuno ya berkembang sampai ke Eropa dan sebagainya ya nah seakhirnya Indonesia ya jadi Indonesia juga sama jadi Indonesia itu sudah mengenal yang namanya lempar lembing atau tombak yang bisa di sebut itu pada saat zaman kerajaan ya masih saat itu jadi tombak itu mungkin jadi salah satu senjata untuk membela diri ya pada saat kerajaan itu ya melakukan perang dan sebagainya untuk perang juga bisa jadi tombak itu memang sudah dikenal di Indonesia sejak zaman kerajaan oke teman-teman untuk saat ini tombak itu ya berubah jadi suatu olahraga atau bisa dinamakan sebagai lembing ya dia bentuknya ada Hai gagang lembing kemudian ada tali pengikat kemudian ada mata lembing yang bentuknya runcing ya biasanya dia ringan ya jadi untuk pria itu beratnya adalah 800 kemudian untuk perempuan itu adalah 600 gram jadi sangat ringan jadi kalau dilempar bisa jauh ya ya seperti itu teman-teman ya oke jadi teman-teman jadi lempar lembing itu adalah ya salah satu olahraga atletik jadi nomor lempar ya jadi melemparkan sebuah lembing yang menggunakan satu tangan ya bisa diawali dari lari ya seperti itu kemudian arah lemparannya adalah ke depan dan atas jadi lembing itu sendiri bisa terbuat dari bahan besi ringan ataupun kayu yang dengan berat yang disesuaikan dengan ketentuan yang yang ada kemudian di dilakukan di dalam sebuah lapangan ya lapangan lempar lembing ya yang memiliki dan lemparan harus berada di dalam sektor lempar lembing ya jadi tidak boleh keluar dari lapangan lempar lembing oke jadi seperti itu teman-teman ya mudah-mudahan manfaat ya terima kasih sudah menonton saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati